Intro Bulan Ramadan hingga menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri di tengah pandemi Corona, sejumlah pedagang oleh-oleh khas Trenggaleg yang ada di kawasan Jalan Nasional Trenggaleg Tulungagung menjerit sepi pembeli. Akibatnya, tren banjir omset menjelang Idul Fitri tak lagi terjadi untuk tahun ini. Menurut keterangan, sejumlah pedagang oleh-oleh khas Trenggaleg di seputaran Jalan Nasional Trenggaleg Tulungagung, tepatnya di desa Bendoreja, Kecamatan Pogalan. Pada bulan Ramadan menjelang lebaran tahun lalu, dalam setiap harinya mereka mengaku bisa menjual alen-alen sekitar satu kuintal. Namun sekarang hanya sekitar 5 kilogram saja. Menurut para pedagang, sepenyai penjualan oleh-oleh ini merupakan dampak dari lerangan mudik dan himbauan di rumah saja akibat virus Corona. Salah satu pedagang oleh-oleh, Sri Muwamanah mengatakan, di lapaknya ini dirinya menjual aneka camilan oleh-oleh khas Trenggaleg. Seperti halnya alen-alen, tempe keripik, dan manco. Namun akibat sepinya pembeli, saat ini dirinya tidak berani menyetok barang terlalu banyak. Biasanya hari Sabtu minggu ini kan rame-rame ini pasti ya. Tapi ini keadaannya kan sepi. Kalau jadi sampai berapa, Bu, biar hasilannya? Sampai berapa, Bu? Sabtu minggu ini rame-rame ini ya, ya kan ya titik kan rame-rame ini ya. Rata-rata? Rata-rata, ya bisa. Satu hari 20 ya bisa. 20 juta? 18 juta ya, iya. 20 juta, Bu? Iya, bisa. Kalau rame-rame ini kok. Kalau sekarang, Bu? Sekarang. Gara-gara-gara. Gara-gara Corona satu hari 100-200. Masa sampai sini, Bu? Iya. Iya, Mas Marai, Niki kan nano. Gak ada orang beli. Terus gara-gara Corona ini sama juga gak berani menyetok banyak? Gimana? Perbandingannya kalau dulu menyetoknya sampai berapa banyak, sekarang tinggal berapa? Sekarang gak menyetok masing-masing loh. Niki terem bloncil. Terakhir berjanjian apa, Bu? Terakhir berjanjian ya itu, baru akan Corona itu. Oh, sebelum Corona. Iya. Pada tahun-tahun sebelumnya, setiap menjulang Hari Raya Dul Fitri, biasanya dalam setiap hari mereka mampu mengantongi keuntungan hingga 3 juta. Namun, akibat adanya pandemi Corona ini, paling banyak mereka hanya mendapatkan 500 ribu rupiah saja. Para pedagang di pusat oleh-oleh berharap supaya wabah Corona ini segera berlalu, sehingga ekonomi di Trenggalek bisa kembali normal. 谈us selamat menikmati. Terima kasih.